Menjelang pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK tingkat SLTP sederajat pada bulan April hingga Mei mendatang, SMP Negeri 1 Binuang beberapa waktu lalu telah melakukan simulasi atau percobaan pelaksanaan UNBK. Dari hasil simulasi ini, ternyata SMP Negeri 1 Binuang menemui kendala. Para peserta simulasi UNBK untuk sesi pertama terpaksa menghentikan uji cobanya pada 30 menit terakhir, disebabkan karena daya listrik yang dimiliki oleh SMP setempat tidak mampu menahan daya dari 40 komputer dan 2 server yang dipakai pada simulasi tersebut. Oleh karenanya dalam mengatasi hal ini, pihak SMP N1 Binuang berkoordinasi kembali dengan pihak PLN, sehingga para pelajar yang terkendala sebelumnya bisa melanjutkan simulasinya. Simulasi UNBK hari pertama pada hari ini adalah mata pelajaran matematika. Pada sesi satu tadi, tahap satu yang dilaksanakan pada pukul 8 sampai pukul 10, berlangsung sekitar 30 menit, alhamdulillah siswa-siswa bisa berhasil login masuk, tetapi pada 30 menit terakhir kami ada masalah teknis, di mana daya lampu listrik kami ternyata tidak mencukupi untuk daya 40 unit komputer, 2 server dan mungkin AC yang ada di dalam ruangan. Penanggulannya sementara ini kami mengkoordinasi kembali dengan pihak PLN untuk menggunakan paket multiguna, sehingga untuk siswa yang terkendala pada sesi satu tahap dua, yaitu pada pukul 10, sampai nanti lampu bisa dinyalakan kembali, maka akan dilaksanakan setelah sesi tiga. Sesi tiga nanti pukul 4 sore, akan kami lanjutkan kembali siswa yang gagal melaksanakan simulasi pada awal tadi. Alhamdulillah, kami tidak ada kendala di lain, kami akan berupaya untuk mengatasi kendala-kendala kecil, ada sih beberapa kendala seperti kerusakan layar monitor, kemudian juga ada beberapa keyboard yang tidak berfungsi, tapi kan kami memiliki 60 unit komputer, di mana 60 unit kami pakai sehingga ada cadangan jika ada kendala-kendala yang kecil seperti ini. Siswa sangat antusias dan semangat untuk melaksanakan UNBK pada tahun ini. Apakah ada pelatihan bu tentang komputer di sekolah ini? Pelatihan biasanya kan anak-anak ada mata pelajaran TIK, sehingga jam pelajaran TIK untuk kelas 9 kita manfaatkan untuk belajar komputer, kemudian pada hari Sabtu, hari Sabtu itu ada khusus jadwal siswa-siswa mengikuti pelatihan online, latihan CBT online. Satria menambahkan dalam pelaksanaan UNBK, para peserta dinilai sangat antusias. Terlebih lagi menjelang UNBK, para peserta telah mendapatkan pelatihan komputer dari sekolah pada pelajaran TIK dan satu hari khusus yakni pada hari Sabtu tambahan untuk memperdalam pelaksanaan UNBK.